Bagaimana kita dapat konfirmasi dari Tuhan Satu-satunya jalan harus dengan ilmiah Yang mengidolakannya yang jerajannya lebih rendah Turun-temurun Pede itu kan sebenarnya adalah suatu kesumbungan Kesumbungan itu sebenarnya adalah pengingkaran terhadap Tuhan Di akhir-akhir ini kita sering melihat Banyak orang laku spiritual Tapi dia disuruh mendapatkan wisi Akhirnya dia Dikatakannya dia mendapatkan wisi Aku anaknya ibu ratu idul Padahal sejarah membuktikan Cerita tentang ibu ratu idul itu Tidak ada Itu hanya muncul Akhir-akhir ini Jadi zaman Apa itu namanya Majapahit dan lain sebagainya Itu tidak ada Terus Dia merasa keturunannya Apa keturunan Apa reinkarnasinya Isa al-Masih Sang Mesias Terus kemudian Cucunya Berwijaya lima Dan lain sebagainya Jadi muncul Suara-suara itu muncul Kedalam para pelaku spiritual Yang mengatakan Kamu itu muridnya semar langsung Kasusnya macam-macam Kasusnya macam-macam Itu fenomena apa Yang sedang terjadi hari ini Itu sebenarnya cuma yang selama ini kita memikirkan Memikirkan dalam pikiran kita itu Sudah terdoktrin Seperti entitas-entitas yang disebutkan itu tadi Akhirnya Merefleksi kepada otak kita sendiri Nah ini yang bahaya Mas Suatu contoh saya Pernah dapat cerita Dan itu bukan cerita Nyata Bahkan teman saya sendiri Merasa sudah bertemu Sampai Nabi tertentu Saya Sejak saat itu Saya sudah ngomong Hati-hati Karena itu tidak dapat Dikonfirmasi Tetapi karena dia Dia kan sangat meyakini Karena keyakinannya itu Saking yakinnya over Dia itu Menambang Menambang Tambang Yang menghasilkan Duit banyak itu saja ya Nanti kita sebutkan Nanti orangnya kerosor Terlihat dalam Karena dia sudah merasa Ketemu Nabi tertentu Mestinya Kalau yang dibawahnya Seperti Misalnya Batu mulia Atau apa Kan semua Energinya dibawah Dia merasa melihat Batu mulia itu Kosek-koseknya Di Di Sebelah situ Dia ditambang Dia nambang 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 Sampai menghabiskan Karena Hampir 500 juta Pada tahun 2008 Eh 2008 Atau 2007 Nah gini loh mas Ini Orang kalau kita Sudah biasa Melatih otak kita Untuk bertemu Hal-hal seperti itu Ditipu kita Yang gak ngerti loh mas Bahaya sekali Jadi ini Fenomenal Yang sekarang Pada seberituan Seperti itu Saya rasa Hanya refleksi Dari pikirannya sendiri Oke pak Refleksi dari pikirannya sendiri Ya Nah sementara Di zaman-zaman dulu pak Ada tetua-tetua agama Yang disebut sebagai Nabi Yang disebut sebagai Orang-orang Tercerahkan Terus kemudian punya pengikut Itu yang Apa itu namanya Yang memvalidasi Bahwa temuan-temuannya itu Bukan dari Rekaan pikiran-pikirannya Dia sendiri Itu siapa pak Sehingga kemudian dia Dinobatkan Jadi manusia suci Orang tercerahkan Kan jam-jam dulu Gak ada yang memvalidasi Ini repotnya Kata-kata memvalidasi ini ya Nah Suatu contoh ya Pakai kita Contoh hari ini saja Misalnya saya ini ya Terus Sampai menimbulkan pengikut Nah Terus nanti Misalnya saya Mengok Karena pengikut saya Sudah terlanjut percaya Saya ngomong apapun Dia percaya Ini jebakan mas Jadi Saya merasa ketemu Si ACB Entitas koepsi ACB Apapun namanya ya Itu Itu hanya Refleksi dari pikiran saya sendiri Terus kita ajarkan kepada orang lain Orang yang percaya Dan yang mempercayai ini loh Yang mempercayai Yang mempercayai ini kan orang dibawa Yang notabene dibawa saya Dia dianggap Dijadikan Hanya anggapan Ya Dijadikan panutan Itu yang melegitimasi adalah Orang-orang yang mengidolakannya sebenarnya Yang mengidolakannya Yang jerajannya lebih rendah Dan itu turun-temurun Turun-temurun Dipercaya banyak orang Ya dipercaya sampai Saat ini Padahal Mestinya Validasi itu Saat inilah yang tepat Tadi validasi itu Bukan dahulu Harus dikonfirmasi dengan data ilmiah Kalau tidak ilmiah Atau tidak sesuai dengan hukum semesta Yang validasi Seharusnya batal dong Validasi yang sudah terlanjur disahkan oleh Banyak orang Oh ini sih Oh ini Ini Harusnya batal Jadi Harus didukung oleh data ilmiah Kalau Dan harus disocokkan dengan Hukum semesta Hukum semesta itu adalah Suatu hukum yang Tidak dapat di Intervensi oleh manusia Nah ini ya Kita harus menggali terus Jangan kita percaya Validasi-validasi itu Jangan Enggak yang validasi siapa Apakah yang Validasi Yang mau validasi itu Tuhan Sementara Tuhan itu Tangan kena kino yang ngopo Bagaimana kita dapat Konfirmasi dari Tuhan Satu-satunya jalan Harus dengan ilmiah Nah itu sekarang ini Sudah saatnya Ilmiah itu untuk Membuktikan itu Benar atau tidak Ilmiah itu nanti Akan bisa membuktikan Bahwa makhluk gaib Atau entitas gaib Itu benar-benar ada Atau tidak Itu nanti ilmiah bisa Buktikan gak Suatu saat pasti bisa Pasti bisa Pasti bisa Pasti bisa sekarang saja Sudah Ada kamera Namanya Kamera Apa itu Aura ya Dulu belum ada Nah sekarang sudah Sudah Ditemukan kamera Aura yang bisa Melihat aura seseorang Nah nanti suatu saat Akan Di Bisa untuk membaca Entitas-entitas Yang tidak dapat Dideteksi oleh Mata Telinga Nanti ada alat yang Bisa Menemukan itu Jadi Validasinya nanti Di situ Masih Perlu proses Berapa Berapa tahun lagi Atau berapa ratus tahun lagi Mungkin kita sudah Gak ada Pak Kan kita sering ya Menyaksikan Banyak tokoh Yang dia merasa Penyataian Spiritualitas Dan Apa itu namanya Ilmu keagamaannya Itu sudah Memuncak Sudah paripurna Ya Ngaku-ngaku Di mana-mana Itu Kalau orang Bener-bener Sudah paripurna Itu Tanya-tanya Dia sudah selesai Dengan dirinya sendiri Bagi yang Masih suka Mengebar Gemborkan Aku orang yang Paling Paripurna Sudah sampai Keilmuanku Baik dalam konteks Spiritual Agama Itu sebenarnya Dia orang bermasalah Apa itu memang Bener-bener Dia saking PG-nya Dengan pencapaian Spiritualitas Dan ilmu Keagamaannya Saking Pedenya Saking Pedenya Saking Pedenya Padahal Sementara Eldas itu Tan Kinoyongoko Tidak Terbatas Lekok Dia merasa Sudah Paripurna Itu kan-kan Kepedean Yang Yang Apa ya Melebih Ambang Batas Kepedean Itu Tidak Benar Sangat Tidak Benar Tidak Tidak Waras Tidak Ya Mas Sekarang Pula Tidak 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 Pede Itu Kan Sebenarnya Adalah Suatu Kesumbungan Kesumbungan Itu Sebenarnya Adalah Pengingkaran Terhadap Tuhan Kita Bisa Melihat Yang Melihat Sesengkut Sesungguhkan Tuhan Tapi Kita Aku Melihat Keakuannya Muncul Aku Mendengar Keakuannya Muncul Termasuk Sampai Merasa Mencapai Puncak Spiritualitas Tadi Itu Keakuan Keakuan Yang Muncul Semakin Besar Keakuannya Nah Ketika Manusia Memasuki Eldas Seharusnya Keakuannya Sudah Lenyap Kok Masih Berkeluar Keluar Seperti Itu Tanda Tanya Mas Tanda Tanya Nah Kalau Masalah Orang Menganggap Orang Masalah Sandrinya Atau Pengikutnya Menganggap Itu Boleh Saja Sah 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 Dan Misalnya Misalnya Saya ini Seikor Cacing Mengaku Bahwa Kakek Saya Seikor Naga Yang Sah 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 Itu Tapi Kan Jelas Itu Karena Mangsan Atau GR Kepedien Dan Itu Banyak Kayak Gitu Sekarang Sekarang Ini Memuncak Muncak Kepedien Kegedian Rumoso Karumangsan Super Coyol Bahaya Sekali Bahaya Sekali Pak Suriyadi Berarti Konsep Tauhid Quantum Itu Sebenarnya Satu Tuhan Untuk Banyak Agama Banyak Kepercayaan Ya Ya Karena Eldas Itu Kan Meliputi Seluruh Manusia Meliputi Seluruh Materi Apa Itu Binatang Apa Itu Tumbuhan Jadi Eldas Itu Adalah Setiap Manusia Ada Kalau Manusia Itu Mau Menyadari Jati Dirinya Yaitu Eldas Itu Sebenarnya Sudah Tidak Perlu Mau Mencari Tuhan Selain Eldas Nanti Kalau Saya Ngomong Gini Ada Yang Protes Pak Surya Menjatuhkan Tuhan Baru Bukan Itu Hanya Makna Bukan Jadi Bukan Tuhan Tuhan Saya Eldas Bukan Tapi Elemen Dasar Semesta Yang Jati 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 Manusia Setiap Materi Dan Itu Beda Dengan Tuhan Yang Dipahami Kebanyakan Orang Yang Katanya Merupakan Sosok Tertinggi Yang Kemudian Dia Bisa Mempengaruhi Hidupnya Manusia Bisa Menentukan Nasib Jodoh Rezeki Matinya Manusia Sudah Ditulis Oleh Tuhan Ditetapkan Disini Disitu Tidak Pemun Dよろしく Di Pemun Terima kasih.